Halo semua, kita lanjut lagi di nomor 9. Ada perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini ada rangkaian 6V, terus resistornya ada 4. Yang ditanya adalah besar beda potensial antara titik A dan B. Kemudian kita tulis lebih dahulu yang diketahui. Ada R1, R2, R3, R2, R2, R3, R2, R2, R3, R2, R2, R3, R2. Kemudian R4, R4, R2, R3, R2, R3, R3, R2, R2. R4, R5, R7, R4. Yang ditanya adalah PAP. kita jawab nah kita ini dulu ya teman-teman ya ini sama ini kita bisa kasih RS ya yaitu R2 R3 plus R4 kita dapat RS nya sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm jadi sama dengan 6 ohm nah ini ini jadi 6 ohm dengan ini yaitu jadi RL jadi RP ya jadi seper R2 plus seper ini kasih seper ya per RS jadi berapa itu 1 per 3 plus 1 per 6 1 per 6 6 ya 2 plus 1 ini sama dengan 3 per 6 maka RP nya adalah 6 per 3 sama dengan 2 kita dapat 2 ohm nah ketiga ini dapat 2 ohm dengan R1 itu adalah R totalnya ya R totalnya itu sama dengan R1 ditambah ya karena seri ya ini kan jadi 1 rangkaian dengan ini jadi seri jadi R1 plus RP jadi 1 ohm tambah 2 ohm sama dengan 3 ohm jadi kita dapat rangkaian totalnya adalah 3 ohm kita cari arus yang mengalir nah totalnya yaitu 6 volt volt asetnya belum ditulis yaitu 6 volt dibagi dengan 3 ohm jadi sama dengan 2 ampere nah dari sini kita bisa cari VAB VAB adalah V tambah V sama dengan V1 ditambah VAB nah untuk V1 V1 tadi ini ya jadi V sama dengan ini I dikali dengan R1 plus VAB nah teman-teman ini 6 volt ya tadi ya ini 2 dikali 1 ohm tambah VAB jadi 6 sama dengan 2 plus VAB jadi VAB nya adalah 4 ya 6 kurangi 2 sama dengan VAB 4 volt sama dengan VAB jadi jawabannya adalah yang D nomor 10 ya disini ada perhatikan gambar berikut ada sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 100 volt untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian dipasang ampere meter seperti gambar di samping jika sumber tegangan ideal besar hambatan lampu adalah titik-titik yang ditanyalah besar hambatan lampu ya teman-teman di hambatan lampu disimpulkan dengan R jadi kita list lebih dahulu yang diketahui yaitu voltnya 140 ya 100 volt ya sorry 100 volt kemudian ada E ya atau GGL nya epsilon 140 140 volt nah yang ditanya itu adalah R ya di lampunya tersebut disini kita cari dulu ya teman-teman arusnya karena ini ada ampere meter jadi caranya adalah I sama dengan yang ditunjuk skala yaitu 70 dibagi batasnya yaitu 100 ya dikali dengan maksimumnya nah ini yaitu 5 ampere nah kita dapat 3,5 ampere ini arus yang mengalir pada rangkaian atau pada lampu tersebut nah sekarang kita cari dengan GGL nya yaitu I R itu punya lampu ditambah dengan R kecil nah R kecil ini tidak ada biasanya disini disini dikasih biasanya tapi karena R nya tidak ada kita kasih disini 0 berarti ini 140 ini 3,5 R plus 0 140 3,5 kali R jadi 140 dibagi 3,5 sama dengan R nah disini kita bisa dapat 40 ohm sama dengan R jadi jawabannya yang D berarti 7 6 12 14